Halo durian lovers, selamat datang di channel Ridho Bertani. Oke, sahabat petani durian, tahukah kalian bahwa masa berbunga adalah masa yang paling ditunggu-tunggu bagi kita para petani durian? Ada banyak sekali cara-cara kita dalam membungakan durian, ya sahabat, dari mulai aplikasi CPT yang berbentuk paklu, ataupun dengan cara tradisional dengan metode kerat pohon, seperti pada video yang kami try ini, ya sahabat. Jadi, pada kesempatan kali ini, sahabat, kami dari tim Ridho Bertani akan memberikan contoh dan ulasan salah satu eksperimen kerat pohon yang salah. Oke, sahabat, simak terus baik-baik. BAM! Baik, sahabat Ridho Bertani, ini adalah aplikasi pengeratan yang salah. Oke, bisa kita lihat. Ya, bagiannya semua dikerat ya, sahabat, ya. Bisa dilihat, sahabat, ya. Kelihatan untuk bunganya banyak sekali. Tapi, pada bagian pangkal patang, itu semuanya dikerat. Ini adalah pengeratan yang salah, ya. Seharusnya, pengeratan dilakukan hanya membuang kulit ari, ya sahabat, ya. Bukan membuang semuanya, ini. Sudah kelihatan, akan mengelupas. Dan ini dijamin, durian tidak akan bertahan lebih dari 2,5 tahun, apalagi 3 tahun. Oke? Oke. Bisa kita lihat lagi, sahabat. Untuk bunganya sendiri, itu super-duper banyak. Oke, sahabat. Jadi, kesimpulannya, jangan pernah kita membuat atau mengerat pohon dengan semua bagian kulit kita buang, ya, sahabat. Banyak sekali cara yang aman, yang dapat kita aplikasikan. Seperti dengan treatment pupuk, dengan menggunakan MKP, ataupun juga dengan cara yang tadi, tetapi dengan sistem hanya membuang kulit ari. Oke, pesan kami, sahabat. Don't be full. Bye-bye.